Hai bagian dari itu bukan gubernur saya tapi kan saya tahu benar-benar peduli kepada petani terutama malam ini saya ketemu dengan salah satu petani tebuh lawas sudah dari era ke era mulai sedia order baru karena dari sesepuhnya turun-temurun hanya dengan saudara Mulyono panggilan ak-adona ini petani sembarang ini semangka bisa jagung punya tebu punya yang kebetulan kami akan mempertanyakan tentang eh tebu tahun giling 2021 2021-2022 saya langsung kepada saudara adik saya sendiri sebenarnya adik saudara Mulyono ini eh dalam situasi pertanian sekarang itu keluh kesah yang terjadi apa saja di Hai ya kalau terutama kalau menurut saya tuh memang pupuk pupuk ya itu langkahnya luar biasa yang bisa dikatakan enggak ada sudah ini bahkan saya itu kemarin tuh ya ya karena saya cuman penyewa memang enggak punya SPPT nah ketinya kadang diambil sama orangnya tuh ya sangat sulit bagi saya ya terpaksa beli pupuk sembarangan sudah sama sulitnya memang minta ampunnya sudah kalau beli di pemain main berapa kira-kira kalau beli di pemain saya tuh 400 sampai 60 400 400 kalau Ria tuh 400 kadang 442 ya pokoknya ada sudah dibeli nah terus kalau ZA itu biasanya 300 perhintal perhintal ya perhintal iya 300 kalau Ponska itu kalau enggak salah ya 350-an kalau karena aturan dasarnya adalah SPPT ya ingat kepada SPPT tadi ya SPPT sedangkan satu penyewa terkadang sebetulnya sama orangnya saya tuh diambil diambil terpajaknya yang bayar saya akan repot ya kalau tanda sendirilah memangnya gampang masih punya SPPT itu pun kan kalau mau beli pupuk di Gios punya SPPT udah enggak cukup juga karena dapatnya berapa itu cuman per hektar per hektar iya kan tak tak nutut juga sedangkan saya tuh ngobok per hektar tuh minimal satu ton setengah biasanya itu kalau saya sendiri ya kalau orang-orang terkadang memang satu ton per hektar ada cukup satu hektar cuman dapat berapa kalau di Gios itu kalau dulu pada waktu PG bukan mitra Avalis katanya itu kan pemupukan pupuknya tersedia oleh PG ya kalau dulu ya enak memang dan subsidi juga ya ya ini juga terus biaya penggarapan juga juga ada Oh seol ya dulu tuh wangkol katanya orang dulu ya kalau seol ya kosaf lebih ada wangkopras ada juga bahkan pupuk disediakan di pabrik termasuklah yang mengadakan tuh jadi petani itu sangat-sangat gampang sangat enak pernah dapat bongkar ratun dan rawat ratun kapan pernah dapat semian pernah dulu gitu tapi sekarang sekarang sudah ada semuanya sulitnya sulitnya minta ampun sehingga produksinya menurun ya menurun jelas menurun sudah mau biasanya mopo satu ton setengah 16 gitan dalam satu hektar tuh sekarang tuh paling banyak satu ton sudah paling banyak ya karena saya kan beli ke anggap pemain harganya 400 berarti kalau satu ton sudah empat juta pokoknya itu lainnya tanya Oh ya kalau kalau seperti petani semangka kalau semangka kan bisa Oh kalau semangka beda-beda sama dengan petani pala wijah pala wijah kalau semangku dengan buah-buah itu bisa spikulasi bisa mahal ya Pak bisa paling paling rendah istilahnya semangka bisa murah makanya kalau mahal itu bisa Rp7.000 Rp6.000 istilah itu perdagangan kalau semangka itu jadi bisa berani lah istilah itu berapa pun beli pupuk yang mahal kayak NBK kayak Mutiara atau punya Ramila itu masih nutut-nututnya terus kalaupun seandainya nggak nutut Ruki kita itu sudah biasa karena memang spikulasi itu sudah seandainya sekarang seandainya ada salah satu tokoh nasional semisal seperti Pak Ganjar Pradowo benar-benar ingin mengkawal petani tebu terutama karena saya dukung saya dukung siap untuk mendukungnya siap saya pokoknya ada calon istilah calon presiden yang berduli sama petani ya saya siap dukung Iya termasuk semua saudara saya warga saya saya siap sudah seberapa tahu tentang Pak Ganjar coba ya taunya saya kan cuman di TV saya tapi bagi saya itu bagus tapi Pak Ganjar itu bagus kalaupun Pak Ganjar itu bukan gubernur saya tapi kan saya tahu benar-benar peduli kepada petani terutama ya InsyaAllah InsyaAllah saya kira cukup wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh